Rafaela, kenapa kamu tidak memberitahu aku sebelum Leo meninggal? Maafkan aku Clara, Leo yang menyuruhku agar aku tidak memberitahumu Rafaela, kamu tidak mengerti Rafaela apa yang aku rasakan Aku sangat hancur ditinggalkan Leo Maafkan aku Clara, jangan bicara seperti itu, aku jadi merasa bersalah Sudahlah, ini sudah terjadi, ini sudah menjadi keputusan Tuhan Leo Clara, yang sekarang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita memberitahukan King dan Visi Jangan, jangan, sebaiknya kita jangan memberitahukan Visi dulu Aku takutnya dia tidak bisa menerima kematiannya Leo Teman-teman, sekarang yang aku bingungkan adalah siapa yang akan menjadi penggantinya Tuhan Leo untuk memimpin kita Leo baru saja pergi, kita tidak perlu terburu-buru untuk mencari penggantinya Biar nanti aku dan Rafaela saja yang akan membicarakannya Baiklah, aku pergi dulu untuk mengumpulkan para malaikat untuk membicarakan hal ini Sudahlah Clara, jangan bersedih Sebentar lagi aku akan mengantarmu pulang untuk bertemu Visi dan King Iya Clara, kau harus tetap kuat ya Clara Vih, 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 kamu ngerasa aneh gak sih Vih? Itu hujan gede banget, kok tiba-tiba langsung berhenti ya Langsung cerah kayak gini Om King, Om King, lain kali kalau pergi mau payung dong Masa hujan gak jadi main sih, ah gak seru ah Mah, kita main lagi atau langsung pulang sih? Kita langsung pulang Angel, kan mau antar Ivan dulu Oh iya, mau antar si Ivan dulu ya, aku lupa mah Eh Tommy, kok itu si Ivan udah malem belum pulang sih? Kamu sih kasih-kasih dia pergi Besok dia ada ulangan tau Aduh Lala Bukannya aku kasih Ivan pergi Tapi itu si Angel nangis-nangis maksa terus Pokoknya Ivan mau pergi Ya aku bingung lah Ya udah aku kasih pergi Kamu tuh ya Tommy Kalau gak ada aku, berantakan di rumah Gak bisa atur si Ivan Yaudah deh, sekarang aku telepon King Suruh dia cepetan nantarin si Ivan pulang Iya lah, kamu aja deh yang telepon King Aku gak enak ngomongnya, ya gak apa-apa kan? Ya iya, aku mah udah hafal banget Kamu mah selalu gak enakan sama temen kamu Kamu mah gak ngerti mana yang boleh, mana yang enggak Yaudah aku yang telepon nih Mama, mama, kok kursi rodanya gak dibawa pulang sih? Udah tinggalin aja Kan mama udah bisa jalan Lagian itu gak dipake lagi kok Eh, siapa yang telepon ya? Bentar, bentar, bentar Tunggu, tunggu Eh, Lala Halo Lala Halo King Sorry, aku mau nanya nih Itu si Ivan kapan pulangnya ya? Soalnya besok dia ada ulangan King Oh, iya lah Aduh, maaf banget ya lah Ini udah mau pulang kok Memang tadi tuh hujan gede banget lah Ya Oh, iya-iya King gak apa-apa Yaudah aku tunggu di rumah ya sekarang Iya lah Sekarang aku mau nuju ke sana ya Oke King, makasih ya Em, itu yang telepon si mamah ya Aduh, paling kesel kalau mama udah pulang deh Ah, habis aku di rumah Eh, Ivan Jangan ngomong gitu Itu tandanya mama kamu perhatian Yah, Ivan dimarahin sama mamanya Aku mah gak pernah dimarahin sama mama Yuk, yuk Kita jalannya cepetan lagi yuk Takut si Lala nunggu Akunya gak enak nih Iya, papa Ini kita jalannya juga udah buru-buru Itu mobilnya udah kelihatan di depan Eh, Tommy Mereka udah jalan pulang tuh Udah, kamu tungguin di depan sana Aku mau mandi dulu Eh, Ivan Ivan, Ivan Ivan, kamu kalau malah nangis begitu Tuh papa kamu Tom, sorry banget ya Jadi kemaleman begini Gara-gara hujan sih tadi gede banget Ini kita baru pada pulang Iya, gak apa-apa, King Itu mah yang marah marah masih lala Aku mah gak marah marah Aduh, lala bikin malu aja deh A-a-a-apa Wah, itu dia si Ivan udah pulang Hai, King Hai, V Gimana kabar kalian? Kita udah lama ya gak ketemuan Kabar aku baik lah Wah, aku seneng bisa ketemu kamu lagi Wah, Vivi Aku baru sadar Kamu berubah jadi manusia lagi ya Selamat ya, V Iya, terima kasih ya, La Nih udah malem juga Aku pulang dulu ya sama Vivi Thank you juga ya, Tommy Ih, aku sebel banget sama si Luna Kenapa sih dia yang dapetin kekuatannya si Dom Mestinya tuh aku Aku kan cowok Aku lebih kuat Mereka semua tidak mengerti perasaan aku Aku tidak bisa apa-apa Jadi orang yang tidak berguna Baiklah kalau seperti itu Aku mesti pergi Aku tidak cocok dengan mereka yang parah kuat-kuat Aku hanyalah manusia biasa Aku hanyalah pecundang Eh, Luna Itu kenapa sahabat kamu si Riki Kok dia pergi gitu aja sih? Kayaknya kayak galau-galau gitu Hahaha Dia tuh galau karena tuh dia gak punya kekuatan Dia tuh disini manusia sendiri Kalau dia mau pergi Aduh Aduh Nenek Jangan bikin takut deh Eh, tapi ngapain takut Aku kan kuat Hihihi Bukan 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 masalah takut Tapi Tapi Hahaha Tapi musuhku lewatlah tiada Dia mengorbankan nyawanya Untuk anaknya Hahaha Rencana kita semakin berjalan dengan baik Wah Ini mah kabar baik nenek Mantap Aku jadi tambah semangat ingin menghancurkan mereka semua Terutama aku yang ingin melawan King Hei Charlie Kau jangan asal bicara ya King adalah lawanku Bukan lawanmu Hei Luna Kamu pikir tuh kamu paling kuat ya Eh Otak kamu dipake Luna Kamu belum tau kekuatanku Hei Diam kalian berdua Kalian tidak boleh bertengkar Kita mesti bersatu Paham tidak? Nenek Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sudah tidak sabar melawan mereka Hei Charlie Kau adalah iblis sombong Lebih baik aku mencari Ricky sekarang Walaupun dia tak berguna Dia tidak sombong seperti kamu Hei Ricky Sepertinya kau sedang bersedih kan Hayo ngaku Eh enggak kok Aku gak sedih Lagian ngapain sih kamu cari aku Aku mah udah gak dipake Aku gak bisa apa-apa Kamu jangan gitu dong Ricky Kan kita udah sahabatan lama Aku punya rencana loh Re Rencana? Rencana apaan Luna? Aku mah gak punya kekuatan apa-apa Gak bisa diajak rencana-rencana kayak begitu Nah Nah tapi Kalau mau diajak lagi sih boleh Ya aku oke-oke aja Ya udah Sekarang kamu ke rumah Vivi Dan lihat dia masih punya kekuatan atau tidak Lah Bukannya Vivi lumpuh Dia mah gak punya kekuatan lagi Aku kan udah tau kemarin Hei Vivi sudah menjadi manusia dan dia bisa jalan Kamu ketinggalan berita Ricky Wah Vivi udah bisa jalan lagi Oke oke Aku akan kesana nanti Wah Aku jadi gak enak nih sama mama Vi Kita pulang kemaleman kayaknya Ya kan tadi hujan King Mama juga tau lah Ma Mama Kok mama gak ada ya Mama juga gak masak hari ini Kemana sih Vi Coba kamu lihat ke atas Jangan teriak-teriak King Kayaknya mama tidur Yaudah deh Aku ke atas dulu ya Tau tuh ma Kalau papa ngomong teriak-teriak mulu Yaudah yaudah Angel mandi Gih Mama ke atas dulu ya Mau lihat oma Ma 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 Mama tidur ya ma Eh Mama belum tidur ternyata Mama lagi ngapain disini Ma Mama gak kaget liat aku Tuh ma Aku udah bisa jalan loh ma Aku juga udah jadi manusia Aduh Aku seneng banget deh ma Loh Kok mama gak kaget sih Malah diem aja I Iya fi Mama seneng Kamu udah bisa jalan lagi Terus kamu udah jadi manusia lagi Ya sudahlah fi Semoga kamu selalu bahagia ya fi Yeay ma Doa vivi terkabulkan Vivi seneng banget hari ini Ya sudahlah fi Sana kamu istirahat aja Mama lagi pengen sendirian disini S-sepertinya mama tidak seneng aku seperti ini A-ada apa ini Ada apa ini Mama Apa yang sedang mama sembunyikan dari aku ma Vivi Jika mama memberitahumu Belum tentu kamu bisa menerimanya fi Cepat beritahu aku ma Apa yang terjadi Vivi Apa kamu tahu kenapa kamu bisa berjalan dan menjadi manusia kembali Itu karena papamu sudah mengorbankan nyawanya untukmu Vivi Apa Jadi papa sudah berkorban untukku Papa Si Vivi Kamu kenapa sih Vivi Kamu pingsan Se-seharusnya Seharusnya aku tidak memberitahu Vivi dulu Sampai jumpa